Tim pengendali inflasi daerah Cilacap menemukan jenis pewarna tekstil yang digunakan sebagai pewarna makanan. Hal tersebut masih banyak beredar di beberapa pasar yang ada di Cilacap, seperti di pasar lebeng dan pasar sidoda di Cilacap. Berdasarkan hasil pantauan di beberapa pasar, banyak beredar jenis makanan kerupuk berbahan dasar ketela yang diberi pewarna tekstil pakaian. Barang yang dikenal masyarakat dengan nama karak ini beredar luas di pasaran dan tidak diketahui oleh masyarakat maupun pedagangnya sendiri. Bahwa barang tersebut mengandung bahan berbahaya yang bisa mengancam kesehatan jika dikonsumsi. Jenis makanan yang mengandung zat pewarna pakaian jika dilihat sekilas memang nampak seperti halnya pewarna makanan lainnya. Namun ketika dilakukan dengan penyinaran, maka warna tersebut akan menyala terang. Selain di pasar, petugas juga melakukan peninjauan makanan di supermarket dan toko swalayan. Di tempat ini banyak ditemukan buah-buahan layu dan tidak layak untuk dikonsumsi, sehingga petugas memberikan peringatan kepada manajemen toko untuk segera menarik barang tersebut. Sementara ini petugas hanya memberikan teguran dan belum adanya sanksi karena dari temuan tersebut masih dalam penyelidikan. Kalau yang di pasar lupung tadi adalah ada masyarakat gajah yang memang warna terwarna yang sangat memegayakan. Kita sudah masuk untuk tidak dikejarkan, tidak dijual. Sehingga kami tadi bekerjasama dengan tim yang lain dan dengan Kepala Pasar untuk bisa siapa pemasok itu dari alamat datangnya, dari mana. Sehingga dia supaya kemasan-kemasan ini diamanikan, tidak dijual lagi kemasan rata. Sedangkan menurut pihak manajemen, mereka berdalih karena alat pendingin yang sedang alami kerusakan, sehingga buah-buahan tidak bertahan lama. Jadi nanti itu, tadi sudah langsung ditarik juga. Yang ada itu, itu selalu disantai jam hari sih biasanya. Nanti kalau misalnya kan yang jaga kan ganti-ganti juga. Kemarin itu beberapa kali memang sih dari, kita sudah pengganti dari pihak yang pengelola mesinnya itu, itu memang kadang-kadang itu kemarin sempet error. Cuma ini sudah benar sih, kemarin sudah selesai setting. Karena kita kan juga ada teknisi juga yang mekanismenya itu. Razia ini akan terus dilakukan hingga Hari Raya Idul Fitri, karena pada momen ini sangat berpotensi disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengedarkan makanan yang tidak layak konsumsi. Dari Cilaca, Pulul Asmi, Sotli TV Muartakan.